bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat buat rekan-rekan semua, mahasiswa kelas MC, B dan C ya mata kuliah manajemen pemasaran kali ini melanjutkan topik yang sempat kebending pertemuan keempat ini Bapak mau menyampaikan materi tentang riset pemasaran jadi kalau kita lihat di bukunya Cotter & Armstrong yang terbaru, buku yang terbaru ya chapter 4 ini berisi tentang Managing Marketing Information di mengelola informasi pemasaran to gain customer insight agar menghasilkan pelibatan konsumen di dalam perencanaan strategi pemasaran kita di dalam suatu perusahaan agar kita sebuah perusahaan atau pemasar itu benar-benar gain customer insight di dalam perencanaan strategi pemasarannya itu maka harus dikelola betul informasi tentang pasar informasi tentang pelanggan itu Bapak sengaja tidak menampilkan powerpoint karena di powerpoint yang sudah saya bagikan berisi sebenarnya ada beberapa hal yang kita diskusikan disini tapi saya ingin menunjukkan dari sumber aslinya bahwa kenapa betapa pentingnya informasi pemasaran ini mengelola informasi pemasaran ini dan benar-benar bahwa perusahaan itu memperhatikan customer-nya jadi ketika merancang strategi itu adalah memperhatikan benar-benar kebutuhan dan keinginan customer-nya makanya disitu dikatakan customer insight apa yang harus dilakukan sebenarnya adalah bahwa informasi pemasaran ini sebenarnya semua perusahaan sudah paham sudah mengetahui apa namanya value-nya di mana tapi yang lebih penting adalah jadi ada informasi, ada data ibaratnya begitu ada data tentang pelanggan ada data sudah di misalnya sebuah perusahaan punya data tentang pelanggannya punya data tentang pasar punya data tentang pesaing tapi kalau data itu kemudian tidak digunakan tidak dianalisis tidak diperhatikan maka apa makna data-data itu nah yang paling penting adalah value-nya adalah bagaimana data-data itu digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi agar dapat ditetapkan sebuah keputusan atau program pemasaran yang memperhatikan pelanggan mereka yang memperhatikan kondisi pasar kondisi pelanggan customer insight ini nah bukan hanya itu dan bagaimana tindak lanjutnya agar perusahaan itu pemasar dapat membangun hubungan baik relationship dengan pelanggan to create value for customer dan build meaningful relationship membangun hubungan baik yang bermakna dengan pelanggan nah agar bisa diperoleh itu maka harus dapat informasi harus tahu informasi informasi tentang kebutuhan need and want dari pelanggan mereka nah maka bukan hanya itu lagi jika sebuah perusahaan atau pemasar mampu memiliki apa namanya mengelola mampu memiliki dan mengelola informasi tentang tentang pasar ini maka ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk mengembangkan competitive advantage keunggulan kompetitif apa perusahaan itu banyak contoh yang disampaikan di bukunya Pak Kotor ini silahkan bisa dibaca contoh misalkan sosial media sosial media yang sering misalkan pintar rekan-rekan semua sudah mengacu cari gambar-gambar yang bagus bahkan saya saja cari desain rumah dari mana dari Pinterest Pinterest itu sebenarnya dia hanya men-site beberapa media yang lain sehingga dari situ di Pinterest ini membuat sebuah sosial networking yang bagus lah dengan berbagai macam opsi saya mencari desain rumah ada di Pinterest anak saya cari gambar-gambar tentang emoticon-emoticon ada di Pinterest pokoknya hampir semua kebutuhan dan keinginan pelanggan atau customer itu ada di Pinterest misalkan contohnya itu kenapa? karena Pinterest betul-betul memetakan apa kebutuhan dan keinginan pelanggannya penggunanya itu merupakan salah satu contoh mungkin bisa dipahami oleh karena itu pada era yang saat ini pada era saat ini bahwa mengelola informasi pemasaran itu tentu berkait dengan Big Data Big Data itu apa? ini sudah ada sudah ada definisinya di situ The use The use and complex data set generated by today's sophisticated information generation collection storage and analysis technology ada data yang kompleks contoh saja misalkan Google itu punya Big Data berisi pengguna akun Google akun Gmail misalnya itu bisa dipetakan ketika saya mau melakukan perjalanan lalu melakukan pemesanan tiket pasti diminta akun Google kan yang dimasukkan di situ otomatis Google bisa ngetrack saya ini biasanya melakukan perjalanan kemana lalu di tempat itu nginep di hotel yang seperti apa itu nah itu adalah Big Data yang bisa digunakan sebagai analisis melalui sistem informasi mereka nah apa kemudian dari Big Data itu kemudian dilakukan analisis kalau pada musim-musim misalkan akhir menjelang akhir tahun ternyata Pak Yahya ini banyak melakukan perjalanan dinas ke Jakarta misalkan sering nginep di sebuah hotel apa karena di situ harus apa namanya harus berurusan dengan kementerian begitu lalu kemudian nanti di awal tahun misalkan di awal tahun ini kan menjelang akhir tahun tadi yang saya cekat di awal tahun berikutnya itu ada tawaran-tawaran dari beberapa hotel yang ada di sekitar situ yang biasa saya tempati untuk tinggal untuk nginep gitu ya menawarkan ini fasilitas ini dan seterusnya dengan fasilitas diskon dan seterusnya itu berdasarkan dari Big Data yang ada di Google tadi itu makanya di situ dikatakan set generated jadi yuh raksasa data dalam bentuk besar sangat besar yuh jadi sangat besar raksasa banyak sekali isinya di Google itu akun semua orang pengguna Google ada berapa puluh juta berapa ratus juta orang yang menggunakan itu itu dianalisis dengan teknologi kalau dianalisis sendiri mungkin tidak bisa oleh manusia itu menggunakan analisis teknologi teknologi analisis menggunakan artificial intelligence yang ada di komputer yang dikembangkan melalui sistem jadi dari informasi itu dari data yang demikian besar tadi itu yang rumit sophisticated jadi data macam-macam dari data akun tadi itu terus artinya kan saya tadi hanya cerita tentang salah satu aktivitas manusia saja melakukan perjalanan menginap di sebuah hotel itu bisa dipetakan dengan analisis itu maka pengguna dari setiap pengguna akun itu sudah bisa di track kebiasaan perilaku mereka untuk berbelanja pun juga bisa diketahui ini memanfaatkan data-data informasi dalam melakukan apa namanya riset lah gitu ya sebagai apa namanya untuk ya itu tadi untuk melibat dalam rangka customer insight tadi itu nah oleh karena itu jadi oleh karena itu jika seorang pemasar itu agar bisa maaf saya ulangi agar seorang pemasar itu dapat menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan bahkan bersifat jangka panjang ya maka perlu diperhatikan untuk mengembangkan untuk mengelola apa mengelola informasi pemasaran ini maka perlu nanti agar dapat mengelola itu maka dibutuhkan big data apakah kita harus mencari sendiri saya kira enggak big data itu bisa juga di dalam tanda kutip dibeli atau perusahaan bisa mengembangkan sendiri paling tidak kalau misalkan seorang startup ya startup pemula kan sudah tahu siapa pembelinya nah dari pembeli-pembeli itu mungkin di data ya minimal punya nomor kontak persenyal minimal kita bisa memetakan si A ini biasa pesan ke kita berapa si B berapa dan seterusnya dari ribuan pelanggan yang kita miliki datanya itu siapa yang paling aktif siapa yang hanya pesan sekali-sekali saja insidentil dan mereka kenapa kok pesan banyak untuk apa itu barangkali bisa di bisa di gali informasi mendalamnya agar perusahaan atau pemasar bisa menjalin hubungan kemitraan baik dengan pelanggan mereka dari data yang dimiliki itu nah itu pentingnya big data bagi perusahaan nah secara keseluruhan perusahaan kalau begitu harus mengembangkan sistem informasi pemasaran dong menurut informasi menurut rekomendasinya Pak Kotor dan kawan-kawan ini salah satu cara agar bisa memahami pelanggan dan menjalin hubungan baik tadi diantara ya mengembangkan sistem informasi pemasaran apakah harus punya teknologinya atau harus menggunakan apa namanya perangkat yang paling canggih ya sesuai dengan kebutuhan kalau menurut saya yang penting sudah dikembangkan sistem monitoring kepada pelanggan mereka sudah dikembangkan sistem informasi artinya sistem ini kan sebenarnya tidak harus dalam bentuk teknologi ya tidak harus artinya sudah terjalin mekanisme ya mekanisme itu membentuk sebuah sistem diperoleh sebuah mekanisme bagaimana perusahaan melakukan monitoring terhadap pelanggan mereka nah oleh karena itu ini ada beberapa ada sebuah model yang dikembangkan oleh Pak Kotler ya jadi bagaimana caranya sebuah perusahaan itu mengembangkan sistem informasi pemasaran yang mereka yang dapat mereka kembangkan lah gitu ya siapa yang bertanggung jawab untuk mulai tentu ya manajernya manajer sistem informasi pemasaran apakah harus dibentuk tim khusus ya tergantung kebutuhan juga sih ya tapi bagi perusahaan yang besar sekali ya saya kira perlu dibentuk sebuah tim khusus atau unit khusus yang mengelola sistem informasi pemasaran nah ini idealnya idealnya yang yang di keraikan oleh Pak Kotler seperti itu apa yang dipantau di sana jadi si manager katakan ya manager pemasaran yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem informasi ini jadi mereka harus berupaya bagaimana berupaya bagaimana memperoleh informasi tentang pelanggan tentang pasar dari informasi informasi tentang pemasaran mereka jadi kan perusahaan sudah punya pasar kan ya sudah punya pelanggan dari pelanggan pelanggan perusahaan itu perusahaan juga punya distributor punya jaringan dari jaringan distribusi dari pelanggan mereka atau dari stakeholder yang lain itu diperoleh informasi 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 itu yang paling penting adalah berkaitan dengan pelanggan mereka di wilayah tertentu misalkan produknya tidak disukai karena ada produk pesaing yang mungkin lebih bagus dibandingkan dengan perusahaan kita atau barangkali sesuai dengan karakteristik orang-orang di sekitar di wilayah pemasaran itulah ini kan berkaitan dengan informasi tentang customer insight kan ya nah apa yang harus dilakukan di tindak lanjuti nah itu yang paling penting oleh perusahaan nah oleh karena itu agar diperoleh informasi informasinya kan banyak sekali ya setiap hari sudah seperti bapak ini kalau tidak dibuka hp tidak buka WA misalkan lakukan saja mungkin Anda coba saja mulai dari bangun tidur jam subuh gitu ya katakanlah jam 5 sampai dengan jam 10 pagi tidak usah dibuka hp-nya nah tidak usah dibuka WA-nya karena yang sering komunikasikan sekarang pakai whatsapp ya sudah berapa pesan numpuk disitu yang harus kita baca nah itu informasi buat kita nah terus bagaimana kita menggunakan informasi itu untuk mengambil sebuah keputusan pada hari ini bisa jadi ada ratusan disitu kalau saya misalkan tidak buka hp dari pagi habis subuh sampai dengan siang jam 10 gitu itu paling tidak sudah ada hampir menyentuh seribu pesan yang harus segera ditindaklanjuti pada pagi hari itu atau paling lambat pada siang hari nanti apalagi nanti ketika kita memberikan komentar dari pesan di whatsapp baru kemudian akan muncul lagi informasi ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita mengelola informasi secara individu buat kita maka perlu kita mengakses mengakses menilai mereview mengakses memberikan penilaian sebenarnya informasi apa yang sedang kita butuhkan ini kalau kaitannya dengan pelanggan informasi apa yang kita butuhkan barangkali berkaitan dengan informasi apa yang kita butuhkan kita kan menggunakan identifikasi identifikasi itu kemudian dasarnya nanti dapat dari mana agar kita sesuai mendapatkan informasi yang sesuai dengan yang kita butuhkan maka perlu kita mengembangkan sistem informasi pemasaran ibaratnya misalkan saya pada hari ini membutuhkan informasi tentang kapan UTS misalkan saya cek di berbagai media mungkin dari pengumuman di fakultas akademik mungkin dari sesi pertemuan di perkulian sudah sampai sesi berapa ini kan berkaitan dengan informasi informasi yang dibutuhkan kemudian kalau lihat dengan sesinya sudah sampai sejauh mana memberikan pembelajaran lalu dosen-dosen lain-lain sudah sampai sesi mana ini kan melihat kompetitor di situ jadi bukan hanya fokus ke pelanggan tapi juga pasti menyangkut-nyangkut tentang kompetitor karena kompetitor juga memberikan pelayanan kepada pelanggan mereka dan tidak menutup kemungkinan pelanggan itu adalah juga pelanggan kita sama dengan saya mengajar anda di kelas mjb dan mjc bisa jadi pasti saya yakin tidak hanya mengambil mata kuliah saya saja ada mata kuliah lain yang anda tempuh yang juga diberikan oleh dosen lain dosen lain itulah kompetitor saya sampai sejauh mana saya memberikan layanan sampai sejauh mana beliau-beliau dosen lain itu memberikan layanan juga kepada anda semua ini saya berpikir tentang anda tentang pelanggan saya tapi pelanggan saya ini juga dilayani oleh pesaing saya jadi tidak bisa separa parsial berpikir secara komprehensif ini adalah cara pengembangan paling tidak pengembangan informasi yang dibutuhkan mungkin lihat database internalnya catatan perusahaan mungkin bisa dikembangkan marketing intelijen marketing intelijen nanti kita bahas sendiri apakah harus pasang mata-mata tidak harus begitu atau mungkin perusahaan harus mengembangkan riset pasar sendiri riset pemasaran sendiri jadi ini adalah pengembangan informasi yang dibutuhkan bisa tiga-tiganya bisa dua-duanya bisa salah satunya akan lebih baik jika dilakukan semuanya bagi perusahaan yang memang punya dana atau memang itu sesuai dengan kebutuhan mereka begitu apakah ini harus semua ketika-tikanya tidak harus tergantung kebutuhan tapi paling tidak Pak Kotter menyarankan ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan database internal perusahaan intelligent marketing terus kemudian bisa marketing research atau research pemasaran dari ketiga sumber katakan begitu ya dari ketiga sumber informasi ini kemudian dianalisis dan digunakan untuk pengambilan keputusan hasil analisanya maka di sini dalam pengembangan sistem informasi ini ini berkaitan dengan di bawahnya dengan lingkungan pemasaran marketing environment tadi yang Bapak sampaikan kalau saya ngomong tentang pelanggan pasti bisa jadi pelanggan saya ini juga dilayani oleh pesaing saya kompetitor kan gitu ya pelanggan saya juga menggunakan untuk mendapatkan produk saya bisa diperoleh dari berbagai macam distributor berarti kita bicara tentang marketing channel jadi kita fokusnya sebenarnya kepada pelanggan tapi pelanggan ini juga bersinggungan dengan pihak lain pihak lain yang berkaitan dengan lingkungan pemasaran nah secara spesifik memang kita bicara tentang target market target pasar kita kan siapa kita bicara tentang pelanggan pelanggan yang sudah ada ya atau target market target pasar yang diharapkan oleh perusahaan tapi belum kena mereka belum potensi masih potensial nah jadi saya berpikir tentang pelanggan pasti menyinggung-nyinggung tentang saluran distribusi atau marketing channel saya berpikiran tentang pelanggan pasti berkaitan dengan kompetitor saya berpikir tentang pelanggan pelanggan saya ini hidup di sebuah kawasan mereka punya sosial masyarakat berarti kita juga membicarakan tentang publik kan gitu atau pelanggan kita hidup di sebuah wilayah negara nah maka pelanggan kita itu dalam kehidupan sehari-harinya pasti bersinggungan dengan makro environment kekuatan makro lingkungan makro ekonomi politikal ekonomi sosial dan teknologi kan gitu jadi tidak bisa kita parsial-parsial berpikirnya berpikirnya pasti berpikir secara komprehensif ini yang dikembangkan oleh Pak Kotler jadi kalau kita memang fokusnya customer insight ya kita berpikirnya sebenarnya tentang pelanggan saya berpikir tentang Anda tapi kalau saya mikirkan Anda itu saya pasti pikiran saya Anda itu mahasiswa itu yang saya saya berikan pembelajaran ini juga diajar oleh desain lain mata kuliah lain itu berkaitan akar suasana pembelajarannya bagus itu berkaitan dengan media yang digunakan atau mungkin LMS yang dikembangkan itu marketing channelnya nah ada juga mahasiswa yang barangkali yang saya layani ini nanti akan mengkomunikasikan hasil pembelajaran dengan saya dengan adik-adik tingkatnya dengan mungkin adik-adiknya yang belum kuliah yang belum masih SMA oh ternyata kalau kuliah itu begini-begini nah itu saya berkaitan dengan target market kan gitu nah kemudian berkaitan dengan macro environment oke saya menggunakan perkulian pakai zoom eh ternyata di area Anda tidak ada teknologi yang mendukung itu berarti saya percuma dong melayani melayani Anda melalui live di zoom begini maka saya antisipasi saya saya upload saja di youtube eh siapa tahu pada saat pembelajaran tetap muka langsung begini sinkronus ternyata Anda tidak bisa mengikutinya Anda bisa download di youtube mungkin pada satu saat ketika mendapatkan sinyal yang bagus ini adalah dalam rangka sebenarnya kita ini memikirkan pelanggan dalam mengambil setiap strategi pemasaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan nah ini kaitannya saya berusaha mengaitkan apa yang disampaikan oleh Pak Kotor ini prinsipnya adalah semua itu eh apa namanya berkaitan dengan bagaimana perusahaan memahami bagaimana perusahaan bisa menjalin hubungan baik dengan pelanggannya nah kalau begitu untuk mengelola sebuah sistem informasi pemasaran apa sih sebenarnya definisinya marketing information system itu ini Pak Kotor sudah menyampaikan sebuah definisi ya tentang marketing information system jadi consist of people and procedure jadi sistem informasi pemasaran itu berisi orang ya orang-orang berisi orang dan prosedur-prosedur dedicated to accessing assessing information need dimana orang-orang dan prosedur tadi itu apa namanya orang-orang yang terlibat dengan menggunakan prosedur ya yang dirancang itu mendedikasikan dirinya orang-orang tadi ya mendedikasikan dirinya termasuk prosedur itu dibikin untuk mengakses kebutuhan informasi mengakses kebutuhan ases ya bukan akses tapi ases assessing assessing itu memberikan penilaian memberikan review memilih memilah itu assessing informasi mana yang dibutuhkan dan informasi mana yang tidak dibutuhkan karena need ya assessing information need kemudian developing the needed information dan kalau ternyata ada informasi yang dibutuhkan itu tidak ada di perusahaan maka developing the needed information bagaimana caranya mendapatkan informasi yang dibutuhkan and helping decision maker agar semua itu bisa digunakan untuk membantu pengambil kebijakan ya dalam kebijakan dalam perusahaan ya tentu berkaitan dengan apapun baik riset kebijakan pemasaran atau strategi ya market decision maker use ya the information menggunakan informasi yang disajikan oleh people and procedure dedicated tadi itu jadi orang-orang ini atau prosedur yang dirancang itu menyediakan informasi kalau tidak ada membangun informasi mengembangkan bagaimana caranya mendapatkan informasi yang dibutuhkan pengambil kebijakan to generate and validate actionable customer and market insight artinya to generate agar dapat menghasilkan ya action actionable actionable apa keputusan yang benar-benar bisa diimplementasikan keputusan yang benar-benar benar-benar dapat diimplementasikan untuk melayani konsumennya ya kan bukan sekedar keputusan pengambilan keputusan yang untuk memberikan apa namanya ya harapan palsu PHP gitu ya bukan jadi kebijakannya itu PHP bukan itu tapi actionable actionable decision makers decision making jadi pengambilan keputusannya actionable benar-benar dapat digunakan untuk melayani pelanggan maupun pasarnya ada keluhan actionable keputusannya contoh bapak pernah mendapatkan mungkin berkali-kali ya saya enggak tahu di kelas ini saya sudah pernah cerita apa enggak sudah lama sekali sih tahun 2000 sekitar 2000 berapa ya 13 atau 14 gitu ya itu bapak pernah karena anak-anaknya masih kecil-kecil waktu itu ya suka minum susu merek tertentu ya nah tiba-tiba ya kita rutin dipeli susu itu untuk kebutuhan anak saya waktu masih kecil ya itu di dalam sampai di rumah dari sebenarnya belinya juga di supermarket ya sampai di rumah dibuka samanyanya betapa girangnya ya kita dapat hadiah satu unit mobil Toyota Avanza waktu itu masih baru-barunya apa namanya Avanza apa itu yang yang baru itu itu dapat hadiah itu nah hubungi nomor sekian artinya kan sebenarnya itu sebuah surprise lah bagi kita apalagi itu di dalam kotak bungkus susu yang seperti biasa kita konsumsi kita berpikiran nah ini apresiasi lah dari perusahaan itu tapi ada sesuatu hal yang saya curiga saya kok tidak melihat ya di internet maupun di biasanya kan ada tulisan promo ternyata gak ada di televisi maupun di internet saya cari gak ada lalu saya laporan kirim email ke customer service di perusahaan itu gak lama itu satu jam berikutnya saya langsung di telpon dari kantor pusat Jakarta baru tindak lanjut berikutnya setelah selesai wawancara sebentar tindak lanjut dari kantor cabangnya di Surabaya nah dan seterusnya memberikan informasi bahwa itu penipuan ini adalah bagaimana ada actionable decision making itu bukan PHP ya tapi benar-benar actionable keputusannya itu nah agar actionable maka harus betul-betul informasinya valid dapat informasi yang valid dari mana ya dikembangkan sistem informasi pemasaran seperti ini nah ini yang disampaikan apa namanya oleh Pak Kotor artinya disitu ada bagaimana seorang pemasar itu harus mengakses kebutuhan akan informasi ya bagaimana kebutuhan sebenarnya kita lagi butuh informasi apa sih gitu ya untuk membuat untuk misalkan ada sebuah masalah ada sebuah pasar produk kita misalkan ternyata tidak laku padahal kita di tempat lain produk kita itu laku keras tapi di tempat itu produk kita tidak laku malah kalah bersaing dengan produk pesaing kita padahal kita mungkin kalau harganya sih standar cuma kualitasnya kita jamin lebih bagus tapi kalau di daerah itu tidak laku ada apa di sana kita dapat kita untuk mengatakan itu butuh informasi tentang apa ini yang dikatakan assessing information need gitu kan ya nah oleh karena itu disitu assessing information need itu ini kalau katanya Pak Kotor secara umum ya secara keseluruhan ya jadi bisa disediakan bisa kita peroleh katakan ini ya informasi yang kita butuhkan itu bisa kita peroleh dari external partner rekan kerja mitra bisnis kita secara di luar di eksternal misalnya dari supplier dari reseller atau mungkin dari agen-agen pemasaran perusahaan nah itu mereka bisa kita minta in bantuan bisa kita minta in informasi tentang produk kita di daerah itu kenapa kok produk kita tidak laku kan gitu kalau kita tidak bisa menindak kalau kita tidak lanjut langsung ya kalau kebetulan daerahnya itu dekat dengan kalau kantor pusatnya di Jakarta lalu yang bermasalah ada di Sumenep misalkan masih butuh waktu lagi nanti ketika kita mau action ternyata pesaing sudah bergerak duluan kan gitu agar cepat ya kita telpon saja kepada reseller kepada supplier yang tahu di daerah itu atau kepada pihak-pihak lain yang memang tahu betul daerah di mana pemasaran perusahaan kita nah jadi oleh karena itu informasi itu yang dibutuhkan harus berisi tentang what they really need and what is visible apa yang sebenarnya benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan di daerah itu tadi dan apa yang benar-benar bisa kita lakukan yang bisa kita tawarkan bukan PHP lagi actionable nah untuk mendapatkan itu sebenarnya harusnya perusahaan melakukan monitor secara rutin artinya untuk benar-benar kita bisa melakukan ases informasi menilai informasi yang dibutuhkan maka harus memonitor secara rutin apa namanya pemasaran kegiatan pemasaran yang sudah kita lakukan nah bagaimana mengembangkannya bisa dari data internal database yang dimiliki oleh perusahaan silahkan detailnya dibaca ya bagaimana data internal itu salah satunya bisa dari transaksi penjualan kan berarti transaksi penjualan itu ada data tentang pelanggan kita kan diantaranya gitu atau yang kedua untuk mengembangkan informasi itu bisa dilakukan kompetitif marketing intelijen sebenarnya kompetitif marketing intelijen itu adalah systematic monitoring kita melakukan monitoring secara sistematis collection and analysis of public available information about customer atau kita melakukan analisis informasi publik yang berisi yang berisi analisis informasi yang tersedia di publik misal data demografi yang diterbitkan oleh badan pusat statistik kan gitu itu kan analisis yang disediakan secara publik kita bisa analisis disitu atau data tentang pertumbuhan ekonomi perkembangan ekonomi di sebuah daerah kan ada itu laporannya di DPS juga atau di Bank Indonesia hasil analisis mereka itu juga bisa kita gunakan sebagai bentuk mengembangkan kompetitif marketing intelijen about customer about competitors tentang apa yang dilakukan oleh kompetitor kita and development in the marketplace artinya apa namanya informasi itu tentang pelanggan tentang kompetitor itu digunakan untuk pengembangan strategi pemasaran perusahaan di pasarnya di mana di marketplace nya kan gitu jadi tidak harus kita seperti misalnya wah kan intelijen pak harus bikin mata-mata enggak harus bikin detektif enggak harus begitu yang dimaksud disini kompetitif marketing intelijen itu adalah bahwa perusahaan itu harus betul-betul memonitor ya memonitor informasi baik informasi yang tersedia di publik informasi yang tidak tersedia di publik tentang siapa tentang pelanggan tentang kompetitor kita kan seperti yang sudah saya jelaskan di awal saya berpikir tentang Anda tapi saya tidak bisa berbikir tentang Anda pasti berkaitan dengan banyak banyak stakeholder yang melayani Anda gitu jadi itu salah satunya adalah menggunakan kompetitif marketing intelijen terteknis barangkali bisa tambahnya ada beberapa contoh di bukunya Pak Kotor dan Pak Armstrong ini ya bisa dibaca misalnya disitu ada apa disini European Patent Office Jadi hak patent ada lembaga patent lah di Eropa layanan patent apa sih patent hak cipta hak cipta itu sediakan apa namanya free access itu di Eropa European Patent Office provide free access to over 70 million patent patent dokumen nah kan itu upaya yang dilakukan oleh lembaga hak kekayaan intelektual haki begitu ya atau merk dagang ini lembaga pemerintah sebenarnya itu gratis bisa diakses di di Eropa tapi ini ya di Indonesia pun sebenarnya gratis tapi pada uji-uji tertentu yang itu harus dibayar Anda menemukan sesuatu produk biar tidak dituruh daftarkan ke patent ke dirjen HKI hak kekayaan intelektual ada di kementerian kementerian hukum dan HAM itu bisa di daftarkan ke sana kalau sudah keluar patentnya nanti ada orang meniru Anda bisa klaim Anda meniru punya saya Anda saya tuntut atau Anda membayar royalti kepada saya itu memang hak kekayaan intelektual kalau di Indonesia kayaknya kurang begitu ini ya kurang begitu contoh misalkan tempe saja tempe itu kan memang makanan khas Indonesia ya dibikin orang Indonesia ada hak kekayaan intelektualnya ada terbitnya berimana di Jepang sama di Perancis malahan kan aneh jadi ini salah satu contoh saja tadi informasi-informasi tentang tentang pasar ini bisa dikembangkan melalui intelligent marketing information oke meskipun sebenarnya masing-masing apa namanya yang kalau kita mau mencari informasi tentang seluk-beluk perusahaan pesaing kita ya mungkin agak kesulitannya mungkin kita bisa amati saja dari web mereka layanan apa yang mereka lakukan kita mau identik atau mau berbeda tergantung kita kemampuan kita atau kita melakukan marketing riset riset pasar sederhananya apakah apakah semua bisnis harus melakukan riset pasar pak harusnya iya tapi apakah harus melalui tahapan ini saya kira enggak tergantung kebutuhan juga ya misal paling mudah saja paling contoh paling sederhana orang jualan kaki lima katakanlah penjual nasi goreng yang berasa kita kalau malam lapar terus kita beli ke mereka itu ketika menyediakan berapa kilo beras yang harus harus dijual pada hari itu sebenarnya mereka itu sudah memetakan permintaan pasar sudah melakukan marketing riset sebelumnya ya kalau sudah tiap hari mungkin pengalaman pak oke sekarang bagaimana kalau misalnya pada hari ini seseorang mau mulai jualan nasi goreng nah bagaimana riset pasarnya paling sederhana begini di daerah itu kita lihat berapa yang jualan nasi goreng itu kan pesaingnya lalu kita lihat mereka itu biasa mungkin kita amati saja berapa jumlah orang yang dari mungkin kita lewat lewat itu ada berapa orang yang ngantri itu berapa jam pelayanannya kita bisa hitung itu jam pelayanan dia sampai jam berapa berarti setiap pelayanan sekian menit kalau jam bukanya dia mulai jam 18 lalu jam 22 tutup mereka pulang nah kita bisa hitung berapa jumlah pelanggannya kita bisa hitung berapa jumlah kilogram beras yang dibutuhkan untuk membuat nasi goreng itu kan sudah kita hitung nah sementara dari situ kita bisa menilai apa namanya kekuatan kompetitor kita masih melihat peluang enggak di daerah itu kira-kira ada pasar yang terbuka bagi dirinya bagi penjual nasi goreng yang baru ini sehingga ketika dia mau jualan baru dia bisa memprediksi kebutuhan pasarnya berapa sih itu paling enggak survei singkat tidak harus membentuk tim lalu menyebar questionnaire menanyai satu tidak harus begitu memang idealnya secara normatif disampaikan kalau secara metodologi secara metodologi secara teori ya kita harus mendefinisikan dulu tujuan risetnya untuk apa sih kan gitu tujuan risetnya untuk apa permasalahannya apa tujuan risetnya untuk apa kan gitu ini secara metodologi ini gambar yang marketing riset proses nah lalu kemudian kalau sudah ditahui persoalannya maka kemudian kita akan mengembangkan loh kalau begitu bagaimana caranya kita melakukan riset developing the riset plan for collecting information nah bagaimana caranya kita ya berarti kan kita merencanakan membuat proposalnya lah ibaratnya gitu ya kita rencananya kayak apa untuk mendapatkan informasi itu nah baru kemudian action implementing riset plan jadi actionnya nah kalau sudah ketemu data yang kita butuhkan lalu di interpreting and reporting nah ini adalah tahapannya maka dikatakan disitu riset prosesnya apakah semua harus melalui proses seperti ini formalnya demikian tapi di fenomena kadang-kadang yang saya bapak ceritakan tadi kayak penjual nasi goreng tadi sebenarnya dia melalui tahapan ini satu dia mau jualan baru define problem riset objektif apa persoalannya saya belum tahu nih kekuatan saya harus harus beberapa nyediakan stok berapa kilo beras yang harus saya sediakan untuk jualan nasi goreng nanti malam misalkan begitu kan defining problem nah bagaimana caranya agar saya tahu bisa mempersiapkan itu kan sudah berarti developing the research plan namanya ya kan research plannya sudah di develop nah baru kemudian coba dia benar-benar diamati benar-benar datanya dikumpulkan dikumpulkan data di tinta lanjutin dengan apa namanya data-data yang lain yang lakam berarti implementing the research nah baru kemudian dia implement interpreting and reporting kan oh iya ya ternyata oke lah saya putuskan saya stok aja sore ini mau mulai jualan tidak usah banyak-banyak 3 kilo nasi saja lah dulu misalnya begitu ya nah itu namanya interpreting ini adalah tahapan sebenarnya secara formal tahapan-tahapan untuk melakukan research pasar itu seperti itu paling mudah tapi kan implementasinya tidak harus membuat tim perancana research menyebarkan question tidak harus begitu itu kan langkah-langkah secara secara normatifnya begitu oke saya kira tidak usah saya jelaskan ini ini mungkin secara detail teman-teman bisa di ini ya artinya disini misalnya untuk membuat usulan research tadi bagaimana sih nantinya untuk merencanakan mungkin secara secara ini perhatikan demografinya kecenderungan kepadatan penduduk di sebuah wilayah misalkan demografi kan hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan kan pasti itu berkaitan dengan usia distribusi usia distribusi pendapatan penduduk sebaran kepadatan penduduknya tingkat pendidikannya penghasilan ininya dan lain-lain termasuk lifestyle-nya ya kan itu nah lalu yang yang kedua karakteristik dan pola-pola mereka mengkonsumsi sesuatu karakteristik misalkan berkaitan dengan konsumsinya misalkan fashion misalkan fashion ini kan setiap demografi ya itu memiliki ciri khas orang yang tinggal di misalkan di Madura gitu sering mencetokan kalau sore biasa pakai sarung eh kalau begitu kebutuhan akan sarung di Madura ini banyak dong iya karena masyarakatnya terbiasa menggunakan itu tapi jangan mau jualan sarung di sebuah kota yang barangkali tidak religius kotanya mungkin agak apa namanya ya tidak banyak yang gunasar iya laku tapi tidak banyak serapan pasarnya itu namanya karakteristik and usage pattern berkaitan dengan pola pola kebiasaan mereka untuk konsumsi yang ketiga berkaitan dengan retailer action hal-hal yang dilakukan oleh pengecer apakah pengecer itu hanya sebatas menjalan menjalankan tugasnya membeli ke kita lalu menjual lagi ke retailer atau ada juga pengecer yang memberi layanan tambahan nah ini yang justru memberi layanan tambahan inilah yang membuat perusahaan menjadi memiliki nilai tambah gitu ya nah yang ketiga yang keempat itu bagaimana kita memforecast memprediksi meramalkan penjualan kita dari data tentu forecast ini secara secara statistik mungkin bisa dilakukan itu jadi forecasting di penjualan itu nah atau yang berikutnya kita bisa juga melakukan penggalian data-data sekunder data-data sekunder dari catatan lah ya dari internet dari catatan resmi BPS dari Bank Indonesia kalau di Indonesia ya pokoknya catatan-data resmi yang berkaitan dengan data yang kita butuhkan nah ini di berikutnya itu adalah pada saat melakukan penelitian pada saat melakukan riset ini kalau secara normatif ya riset riset itu ternyata macam-macam ini kita diskusi tentang metodologi risetnya kalau gitu apakah semua harus dilakukan dengan metodologi ya sebaiknya begitu tapi ya nggak harus lah tergantung kebutuhan lagi-lagi ya kalau kita mau memetakan memang untuk lonceng produk baru gitu ya kebutuhan kita mau menilai mengakses kebutuhan perkembangan kebutuhan masyarakat misalkan mungkin ada pergeseran atau enggak mungkin ya boleh dilakukan metodologi yang seperti ini prinsipnya secara metodologi pendekatan riset itu ada observasi observasi itu berarti survei gitu ya ada observasi itu hanya pengamatan saja ada ajar survei terjun ke lapangan ada juga eksperimental eksperimental riset riset eksperimental percobaan lah gitu ya silahkan dibaca sendiri itu atau untuk melakukan itu semua tiga hal tadi metodologi tadi bagaimana cara melakukan kontak menjalin kontak hubungan dengan dengan apa namanya pihak-pihak yang kita tuju sebagai untuk memperoleh informasi terutama informasi yang berkaitan dengan sumber data primer bisa dengan mail telepon atau mungkin interview atau barangkali bisa juga interview itu bisa secara online maupun offline sekarang ya itu di sekarang nanti kalau offline malah kita menjadi biaya besar dan bahkan terpapar covid barangkali begitu sehingga dilakukan secara online tentu atas izin mereka bapak sering itu ditelepon telepon dari siapa saya pikir mahasiswa saya kan jarang menyimpan nomor mahasiswa jadi siapa telepon kadang-kadang saya angkat tidak ada namanya ternyata nawari properti nawari asuransi itu kan sebenarnya metode pendekatan menggunakan telepon saya tidak tahu saya mereka dapat nomor telepon dari mana apa mungkin di akun google itu juga terhubung dengan nomor telepon saya kalau saya kurang paham itu nah itu beberapa cara apalagi ya nah ini ini adalah bagaimana misalkan ini apa yang dilakukan oleh merek adidas ya untuk melakukan penggalian informasi berkaitan dengan behavior perilaku pelanggan mereka nah yang dilakukan secara online di track dari apa namanya dari dari apa secara online lah dari dari penjualan apa namanya mereka biasa kebiasaan mereka membeli secara online lah gitu nah dari situ kemudian diperoleh informasi bahkan kalau secara online ini malah informasi itu mudah diperoleh oleh perusahaan dan perusahaan cepat merespon kan gitu kalau zaman dulu sebelum memanfaatkan ada dimanfaatkan teknologi itu komentarnya pelanggan ke perusahaan itu kan barangkali hanya sedikit bisa jadi setahun sekali itu ada ada kotak masuk ke perusahaan tapi kalau dengan menggunakan teknologi informasi sekarang mungkin setiap hari akan banyak informasi dari pelanggan berkaitan dengan perusahaan ini diantaranya online behavior and social tracking yang dilakukan oleh produsen Adidas saya kira tidak perlu saya jelaskan instrumen atau kuisioner intinya sebenarnya kalau secara secara normatif secara metodologis untuk riset pasar itu bisa dikembangkan seperti metodologi penelitian yang barangkali nanti di semester 4 barangkali Anda akan mendapatkan materi khusus tentang ini maka di sini pun juga ada sebenarnya sampling sampling itu kalau secara kuantitatif ada probability sampling dan non-probability sampling ada dua bentuk sampling itu kalau probability itu berarti kuantitatif murni diantaranya dengan SRS simple random simple stratified dan cluster bahkan ada yang ngomong 4 ada yang sistematik hanya Pak Kotter dia mengajut 3 cara ini ada non-probability non-probability pun juga ada yang bilang ada 4 cuma Pak Kotter dia bilang ada 3 ada convenient ada judgment sampling ada kuota sampling kuota sample kalau yang lain nambah satu lagi ada snowball sample itu cara untuk mendapatkan sampling ini hanya contoh-contoh saja mungkin bisa menjadi bahan bacaan bagaimana caranya sekarang mengembangkan kalau sudah dapat informasi diperoleh informasi lalu informasi itu digunakan informasi itu digunakan dalam rangka mengembangkan namanya customer relationship management hubungan mengelola hubungan baik dengan pelanggan jadi digunakan artinya begini to manage detail information ini ini yang yang diinginkan sebenarnya dalam mengembangkan CRM ini manage detail information about individual customer individual customer individu masing-masing pelanggan kita carefully manage customer touch point bagaimana kita menjaga hubungan baik apa ya touch point itu bagaimana cara kita menyapa seseorang sentuhannya itu yang pas di mana apakah seseorang suka guyon itu apakah seseorang suka serius itu touch point pada saat mana waktunya kapan itu adalah touch point carefully manage customer touch point hati-hati memang harus dilakukan secara carefully itu to maximize customer your loyalty nah ini yang diinginkan jika perusahaan jika pelanggan loyal maka mereka dengan suka rela akan akan apa ya merekomendasikan tanpa kita suruh produk yang dihasilkan oleh perusahaan nah ini beberapa hal oke yang penting lagi adalah setelah informasi itu diperoleh ya setelah dianalisa hasil informasi itu diperoleh sebuah kesimpulan untuk pengambilan keputusan nah berikutnya adalah distribute and use marketing information jangan disimpan sendiri harus disampaikan kepada pengambil kebijakan jadi manajer pengelola informasi sistem informasi itu harus menyampaikan perkembangannya terus-menerus setelah kontinu kepada para pengambil kebijakan kepada big boss lah gitu bagaimana cara menyampaikan apakah harus ketemu langsung ya enggak mungkin ada disampaikan melalui media-media yang 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 ada di perusahaan email atau mungkin dengan media sosialnya atau seperti apa agar ketika para pengambil kebijakan itu membutuhkan informasi segera tersedia disitu apakah perusahaan kecil atau bahkan organisasi non-profit harus juga mengembangkan ini seharusnya seharusnya kalau menurut Pak Kotter artinya consider jadi harusnya begitu meskipun tidak seperti secara sistematis yang dilakukan oleh perusahaan besar yang disampaikan Pak Kotter tadi di atas itu adalah manajemen information system di perusahaan besar tapi bagi perusahaan kecil yang tidak seharusnya begitu makanya Bapak akan sampaikan dari awal tergantung kebutuhannya tergantung kebutuhannya berkaitan dengan apa apakah perlu juga melakukan informasi apa riset pemasaran internasional bagi perusahaan besar harus karena sekarang ini tidak ada yang terpisah dengan dunia internasional semuanya connectedness antara satu wilayah dengan wilayah yang lain bahkan di buku pemasaran internasional itu disebutkan terjadi gejolak di sebuah wilayah itu bisa berdampak kepada ekonomi sebuah negara di bagian belahan dunia yang lain itu disampaikan saya dicontohkan misalkan ada contoh gejolak di wilayah pengeboran minyak di wilayah timur tengah misalkan ada apa itu akan berdampak kepada harga minyak dunia akhirnya akan berdampak kepada perekonomian secara keseluruhan contohnya itu membuktikan bahwa antara bagian satu dengan bagian lain di belahan bumi ini saling terjalin hubungan maka penting juga melakukan internasional riset marketing bagaimana caranya tentu akan berbeda dengan yang dilakukan secara secara nasional tadi ya nah oleh karena itu apa namanya sebentar ini banyak telepon saya abaikan dulu oleh karena itu perlu diperhatikan public policy dan etika bisa jadi karena kita melakukan riset pasar di sebuah negara itu etika yang berkembang yang ada di wilayah itu di negara itu berbeda dengan etika yang ada di negara kita misalkan kita harus izin kemana kalau kita biasanya ke pemerintah ini kalau di sana barangkali kepada siapa jadi itu adalah etika atau public policy di sebuah wilayah sebuah negara yang barangkali perlu patut kita perhitungkan ada enggak di situ di negara itu ada namanya customer privacy di Amerika misalkan kalau di Indonesia sih kayaknya pemerintah jika mencurigai seseorang itu diperbolehkan untuk memata-matai media sosial yang digunakan seseorang itu misalkan Pak Ayahnya dinilai berkhianat kepada negara dianggap teroris itu nah itu semuanya disadap nomor HP WA Instagram Facebook dan semuanya dilacak itu mereka bisa nah ada enggak kewenangan kewenangan itu di negara-negara tertentu atau jangan-jangan kita mengomentari apa namanya postingan seseorang lalu dianggap itu melanggar hukum nah misalnya begitu itu kan hal-hal yang perlu dinilai kalau kita mau bersinggungan dengan memetakan riset pasar di negara lain lah gitu nah saya kira itu beberapa hal yang berkaitan dengan riset pasar kenapa ini berkaitan karena pada masa di topik sebelumnya kan berkaitan dengan menilai menemukan lingkungan kan ya untuk menemukan lingkungan itu juga berkaitan dengan bagaimana sebuah perusahaan mengembangkan riset riset pasarnya gitu ya agar bagaimana perusahaan bisa mencapai atau mengembangkan hubungan baik kepada pelanggan nah ini barangkali yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan topik sesi keempat ya tentang riset pasar dan bagaimana upaya perusahaan untuk menjalin hubungan baik menjalin mempertimbangkan pelanggan dalam merancang strategi pemasaran perusahaan jika ada pertanyaan yang akan didiskusikan barangkali silahkan nanti kirim pesan di grup kelas ya agar nanti bisa saya jawab pertanyaan itu di grup kelas melalui WA kurang lebihnya mohon maaf kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati